Selamat pagi. Karena ini penting sekali. Topik saya pagi hari ini bicara tentang suami, istri yang ekselen. Atau boleh dikatakan rumah tangga yang ekselen. Saudara membentuk keluarga itu mudah. Tinggal married, selesai. Taken di caratan sipil, diperkati di gereja, selesai. Tetapi menjadikan keluarga kita ekselen dan berbahagia, itu yang tidak mudah. Bahkan dapat dikatakan merupakan satu hal yang impossible, satu hal yang tidak mungkin, kalau tidak mengikuti standar Tuhan. Kalau tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Itu seperti mission impossible bagi manusia, tapi possible bagi Tuhan, kalau kita mau mengikuti jalannya. Nah, apa yang bisa membuat keluarga kita ekselen? Apa yang bisa bikin suami, istri ekselen? Apakah Anda mau keluarga saudara berbahagia? Mari kita lihat pertama kitab Ephesus fasal yang kelima. Bagi saudara yang sudah seringkali mendengar kelas holy matrimoni saya, pasti saudara hafal, Ephesus fasal lima ini adalah ayat favorit saya untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keluarga, tentang suami, istri. Ephesus fasal lima ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau kita ingin rumah tangga kita ekselen, kalau kita ingin keluarga kita berbahagia, hal pertama yang harus dilakukan adalah istri tunduk kepada suami, sesuai dengan standar Tuhan. Hari ini mungkin saudara istri-istri sudah siap-siap dicuci. Tapi suami-suami jangan ketawa dulu. Nanti tiba giliran kita semua, termasuk saya. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ayat-ayat di dalam Ephesus fasal lima ini, nampaknya perintah ini impossible dilakukan bagi istri. Mengapa? Yang pertama, karena istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Nah di dalam pengertian segala sesuatu ini, dalam pengertian aslinya, dikatakan ini seperti penundukan seorang budak kepada Tuhannya. Mungkin kalau saya berkata begini, ada istri yang tersinggung. Kenapa? Karena memang istri bukan budak. Dan istri dikawini bukan untuk dijadikan budak. Ada suami yang berkata, saya pernah tanya kepada suami, kamu kawin sama istrimu kenapa? Wah dia pintar masa pak. Wah kalau dia cuma dikawini hanya untuk masa, mending kawin sama koki terkenal. Saudara, istri bukan budak dan istri dikawini bukan untuk dijadikan budak. Bisakah hal seperti ini dilakukan oleh seorang istri? Menurut saudara bisa enggak? Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, kayak budak. Kayak seperti itu bukan budak, saudara. Tapi pengertiannya seperti budak kepada Tuhannya. Bisa enggak kira-kira? Siapa yang bilang bisa? Bukan cowok yang angkat tangan. Saya tanya sama istri-istri. Siapa istri-istri yang berkata bisa? Siapa yang berkata enggak bisa? Saya katakan bisa. Pasti bisa. Kenapa? Kalau tidak bisa Tuhan enggak akan kasih firman ini kepada kita. Betul? Ngapain Tuhan kasih firman kepada istri-istri kalau Tuhan tahu istri-istri tidak bisa melakukan firman ini. Tuhan bukan coba-coba kasih firman. Tuhan tahu persis bahwa firman ini bisa dilakukan oleh istri-istri. Pertanyaannya cuma satu, mau apa enggak? Apa dasarnya? Kayak saya katakan bisa. Ada firman yang meneguhkan ini. Mari kita baca Filipi fasal yang kedua. Ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Boleh enggak saya ganti firman ini? Hendaklah kamu suami istri dalam hidupmu bersama. Kira-kira begitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak menyimpang dari firman. Hendaklah kamu suami istri dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara penundukan istri kepada suami yang digendaki Tuhan itu masih ringan. Tuhan berkata tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Tuhan enggak bilang tunduklah kepada suamimu sampai mati. Enggak. Tetapi yang diberikan gambaran oleh Tuhan penundukan diri Yesus penundukan diri Kristus kepada Bapak itu dilakukan sampai mati di kayu salib. Amen. Jadi penundukan diri yang digendaki Tuhan untuk dilakukan dari seorang istri kepada suaminya itu adalah penundukan diri yang belum sampai mati. apa yang perlu dilakukan oleh istri supaya dia bisa melakukan firman ini? Yang pertama dia perlu memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Apa pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus ini? Yang pertama Kristus tidak mempertahankan kesetaraan haknya sebagai Allah. Kalau Kristus yang Allah tidak mempertahankan kesetaraannya levelnya posisinya kemuliaannya sebagai Allah maka istri tidak boleh juga mempertahankan haknya sebagai pasangan yang setara dengan suaminya. Bagi saudara yang mengikuti kelas holy matrimoni saya saudara tahu bahwa istri dan suami itu sebetulnya equal. Jadi gak perlu ada emansipasi wanita Alkitab sudah mengatakan istri dan suami itu sebetulnya setara di hadapan Tuhan. Sama-sama diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah sendiri. Tetapi yang diberikan contoh oleh Kristus dalam kitab Filipi 2 ayat 5-8 ini kesetaraan sebagai Allah itu tidak dipertahankan. persoalan yang seringkali terjadi kenapa istri tidak bisa ataupun tidak mau melakukan firman ini karena dia merasa setara sama suaminya. Dia tidak pernah mau merasa menjadikan dirinya seperti hamba. Seringkali istri berkata gue bukan budak lu kok. Gue bukan kacung lu kok. Kenapa gue mesti nurutin lu. Gue punya hak sendiri. Saya punya prinsip sendiri. Saya punya kebebasan sendiri. Betul di satu pihak. Memang istri setara dengan suami. Tetapi Kristus memberikan teladan. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah. Maka saya percaya bagi istri yang mau melakukan firman ini dia juga tidak boleh mempertahankan kesetaraannya dengan posisi suaminya. Yang kedua Kristus mengosongkan diri mengambil rupa sebagai hamba dan merendahkan diri dan taat kepada Bapak sampai mati. Demikian juga istri mesti merendahkan dirinya sebagai hamba dan budak seperti budak dan taat kepada suaminya dalam segala sesuatu. Ada contohnya ada firmannya. tinggal sekarang istri-istri mau enggak saudara melakukannya. Saudara ada seorang istri yang berkata gini sama saya Pak kalau saya nurut terus sama suami saya kalau saya tunduk terus sama suami saya diincek saya Pak saudara enggak tapi justru ketika Kristus merendahkan dirinya sampai taat dikai salib dia bahkan ditinggikan bahkan dikatakan dia tidak ada nama diatas segala nama selain nama Yesus saudara merendahkan diri itu bukan berarti harus diinjak kita berkata barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan saudara kalau suami saudara yang meninggikan saudara enggak terlalu tinggi saudara tapi kalau Allah yang meninggikan istri Allah akan meninggikan setinggi tingginya amin istri bisa menundukkan diri kepada suaminya dalam segala sesuatu kalau dia mau mengikuti telat dan kerendahan hati Kristus yang kedua kenapa mission impossible bagi istri karena istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan dikunci habis saudara yang pertama tunduk dalam segala sesuatu yang kedua mesti tunduk seperti kepada Tuhan bukan seperti kepada manusia tapi seperti kepada Tuhan berat kenapa karena suami bukan Tuhan kalau suami saudara Tuhan atau malekat mungkin istri dengan rela hati menundukkan diri kenapa merasa kalah betul saudara penundukan istri kepada suami bukan karena dikalahkan bukan karena kalah tapi karena memang seharusnya menundukkan diri dilakukan karena penundukan dirinya kepada Tuhan penundukan istri kepada Tuhan membuat dia menundukkan diri kepada suaminya karena itu suami jangan mentang mentang kalau istri saudara menundukkan diri kepada saudara bukan berarti dia kalah sama saudara bukan berarti istri saudara takut sama saudara bukan berarti istri saudara mengalah kepada saudara bukan berarti istri saudara bisa diinjak injak tetapi istri saudara Menundukkan diri kepada saudara Kepada suami Karena istri saudara menundukkan diri kepada Tuhan Penundukan diri kepada Tuhan Ditunjukkan dengan penundukan dirinya Kepada suaminya Dengan suka cita Dengan rela Bukan karena suaminya hebat Bukan karena suaminya pintar cari duit Dan bisa kasih belanja yang besar Bukan karena suaminya Lebih kuat dari dia Sehingga kalau berantem pasti kalah Bukan karena suaminya Lebih kaya dari dia Mau gak mau dia mesti nurut Karena money power Enggak Tetapi istri menundukkan diri kepada suaminya Karena istri menundukkan diri kepada Tuhan Saudara memang ini satu hal yang gak enak Bagi istri Keliatannya Tapi sesungguhnya ini adalah berkat Yang besar Bagi istri Kenapa saudara Ketika saudara mentaati firman Tuhan Saudara lempar bola ke suami saudara Karena nanti yang akan berurusan sama Tuhan Yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan Adalah suami saudara Tetapi ketika istri tidak mentaati firman Tuhan Suami saudara bisa bilang begini sama Tuhan Tuhan Saya angkat tangan loh Istri saya gak melakukan firman Tuhan yang berurusan sendiri sama istri saya Saya bebas Nangkep gak saudara Keenakan suami saudara Suami saudara kan bisa lepas tangan dan berkata Tuhan Saya gak bisa ngatur loh istri saya Karena dia gak mentaati firman Bagaimana saya bisa memimpin istri saya Kalau istri saya tidak mentaati firman Saya gak bisa Tuhan deal sendiri sama istri saudara Sama istri saya Akibatnya saudara harus berharapan dengan Tuhan Jadi ketika Istri saudara menundukkan diri kepada saudara Ketika istri itu menundukkan diri kepada suami Maka seharusnya suami harus semakin respect kepada istrinya Amen Saudara kebanyakan suami tidak bisa respect kepada istrinya Karena istri tidak bisa menundukkan diri kepada suaminya Even dari hal yang paling kecil Saudara penundukan diri itu dimulai dari perkara yang kecil Gak harus perkara yang besar Perkara yang kecil Hal-hal yang kecil Yang terjadi setiap hari Penundukan diri itu perlu dilakukan Supaya suami saudara Bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan Karena Tuhan sudah mempercayakan istri kepada suami Kalau sudah perhatikan Ayat ini cuma tiga ayat Tetapi tiga ayat ini merupakan kunci Untuk membuka pintu kebahagiaan rumah tangga Dengan kata lain Kalau tiga ayat ini tidak dilakukan Maka ayat-ayat yang selanjutnya Tidak bisa dikerjakan Gak jalan Kenapa saudara Ketika sudah married Ketika sudah menikah Tuhan berkata apa? Kalian bukan lagi dua Tapi satu Jadi kalau salah satu Tidak melakukan tugas dan kewajibannya Gak jalan married itu Rumah tangga yang berbahagia Cuma akan menjadi mimpi Dalam kehidupan kita Tapi tidak akan pernah kita alami Seumur hidup kita Sampai maut memisahkan kita Tetapi Kalau tiga ayat ini Dilakukan Saya percaya Tuhan akan membukakan Pintu kebahagiaan Rumah tangga saudara Saudara Tidak usah begging-beking Dicintai sama suami saudara Saya percaya Suami saudara Pasti mengasihi saudara Kenapa saya katakan pasti Nanti tunggu tanggal mainnya Saya akan jelaskan Apa dasarnya Saya tidak sekedar memberikan opini saya Tapi saya tunjukkan kebenaran firman Tuhan Dan saudara akan bisa melihat Wow betul juga ya Jadi bagi saudara Bagi istri-istri yang sampai hari ini Belum menundukkan diri kepada suami Dalam segala sesuatu Seperti kepada Tuhan Hari ini adalah Kesempatan saudara Untuk memulai dan memiliki Hidup rumah tangga yang berbahagia Baru-baru ini ada seorang Ada satu couple Yang dikirim oleh Hillsong Untuk Saya layani Couple ini Beribadah Berjemaat di Hillsong Dia memiliki problem rumah tangga Problem rumah tangganya Keliatannya begitu besar Begitu ruwet Gak ada jalan keluar Suami sudah Males pulang ke rumah Istri makin insecure Makin merasa gak aman Rumah tangga hampir bubar Lalu puji Tuhan Beberapa teman di Cell groupnya mereka Mengenal saya Lalu mengirim mereka kepada kami Kepada saya Untuk saya layani Dua minggu yang lalu Kami mulai Saya mulai Counseling mereka Pertemuan di dalam Di rumah saya Kita mulai Bicara-bicara Lalu saya bagikan Tiga ayat ini Kepada istrinya Dua minggu yang lalu Pertemuan pertama Lalu saya berkata Kepada mereka Kamu sekarang sudah terima Firman Tuhan Sekarang tinggal Kamu laksanakan Nanti Minggu depan Kamu sharing kepada saya Apa yang terjadi Dalam rumah tangga Jumat yang lalu Mereka datang lagi Yang kedua kali Ketemu counseling Yang kedua kali Lalu sebelum saya mulai Saya tanya sama mereka Saya tanya Apa yang terjadi Apa yang sudah kalian alami Setelah counseling yang pertama Si suami berkata demikian Pak Saya ini Seperti pengantin baru Saya ini baru merasa Kayak jadi orang laki-laki Saya ini baru merasa Jadi suaminya dia Saya suka cita luar biasa Karena Saya lihat istri saya Melakukan perubahan Perubahan yang besar sekali Saya cerita gini Sampai merinding nih Saudara Lalu saya tanya sama istrinya Apa yang kamu lakukan Istrinya dengan sederhana Dengan lugu menjawab begini Ya kan Bapak bilang Saya mesti melakukan firman Ya saya lakukan firman Saya tunduk kepada suami saya Saya nurut sama suami saya Cuman itu aja Iya Terus saya tanya Kamu terpaksa gak menurut sama suamimu Nggak Karena saya tahu itu firman Kalau saya nuruti firman Saya taat sama Tuhan Ya saya mesti tunduk sama suami saya Saudara sesuatu Yang tidak terpaksa Dengan attitude kerelaan Dan ketulusan hati Itu bisa dirasakan Beda dengan penundukan diri yang terpaksa Siapa disini suami-suami yang pernah mengalami Penundukan istrinya Dengan terpaksa Ada gak Suami-suami disini baik sekali Saudara melindungi istri Saudara Tapi saya katakan Meskipun suami-suami tidak berkata apa-apa Tetapi bukan berarti Suami-suami tidak bisa merasakan Penundukan istri Yang terpaksa Betul gak saudara Sudah ngerasa gak Kalau orang itu melakukan sesuatu dengan terpaksa Dari wajahnya Dari Dari sikapnya Dari gerak tubuhnya Saudara tahu Bahwa itu terpaksa Dan sesuatu yang terpaksa seperti itu Tidak akan pernah Punya kuasa Tuhan itu tidak menyuruh kita Untuk melakukan firmannya Dengan terpaksa Tetapi dengan penuh sukacita Amen Saudara ini kesaksian benar Jadi hari Jumat yang lalu Saya ganti Menceritakan tentang Apa yang mesti dilakukan oleh suami Nanti Jumat depan Mereka akan ketemu saya yang ketiga kali Dan saya katakan Jumat depan adalah Pertemuan yang terakhir Kenapa? Sudah beres Urusan keluarga mereka Begitu ruwet Yang hampir Sampai hampir cerai Hanya karena Dua tiga kali Pertemuan beres Kenapa? Karena kembali kepada firman Kalau istri Mau melakukan firman Dan suami juga Mau melakukan firman Saya percaya Itu merupakan Jaminan Kehidupan rumah tangga Yang ekselen Dan berbahagia Tuhan itu tidak Menginginkan Rumah tangga Saudara Kehidupan suami Istri Saudara itu cuma Biasa-biasa Dibilang jelek Ya enggak Lumayan lah Dibilang baik Terlalu ya enggak Tapi ya lumayan lah Enggak Saudara Target Tuhan Kalau saudara Dipercaya Tuhan Untuk menjadi Suami istri Itu agar Supaya suami istri Menjadi Suami istri Yang ekselen Tuhan tidak pernah Mentargetkan Untuk sesuatu Yang biasa-biasa Target Tuhan Supaya apa? Sempurna Ekselen 1 Timotius 5 23 Mengatakan Supaya rotu Bujiwamu Sempurna Terpelihara Sempurna Supaya rumah tanggamu Sempurna Kehidupan suami istrimu Sempurna Kebahagiaanmu Sempurna Itu target Tuhan Dan Tuhan sudah Memberikan resepnya Memberikan solusinya Bukan cuma Memberikan targetnya Tetapi Tuhan Memberikan jalannya Amen Cuma tinggal kita Mau gak kita lakukan Penundukan istri Kepada suami Adalah kebahagiaan Suami yang Tidak bisa digantikan Oleh apapun Saya ulangi Penundukan istri Kepada suami Adalah Sesuatu yang Tidak bisa digantikan Dengan apapun Di dunia ini Kebahagiaannya Sukacitanya Tidak bisa digantikan Dengan apapun Di dunia ini Pasangan yang Saya layani Berkata demikian Kalau sekarang Saya mati pun Saya rela Karena apa Saya melihat Istri saya Sebagai istri Yang paling Membuat saya Berbahagia Beda Satu minggu Saudara Semuanya Berubah total Dari yang Semula Memuakkan Menjadi istri Yang Menyenangkan Dari Dari semula Suami Akhirnya Pelarianya Ke Alkohol Ke Pekerjaan Dan tidak Tidak Kepingin pulang Karena tidak ingin Ketemu sama istrinya Sekarang suaminya Berkata Saya pak Biar disuruh lembur Dikasih gaji Doppel Saya gak mau Saya lebih mau Spend time Sama istri saya Bayangin Saudara Dasyat gak Dasyat Jangan Ngepreme Firman Tuhan Hari ini Saudara Dikasih pilihan Kebahagiaan Itu di tangan Saudara Saudara Mau lakukan Apa enggak Kalau belum Pernah nyoba Cobaan Saudara Nanti Saudara akan Mengalaminya Seperti pasangan Yang baru saja Mengalami Mujisat Yang besar Dalam kehidupannya Ketika Saya berkata Kamu tinggal Satu kali lagi Minggu depan Ketemu saya Habis itu Beres Gak perlu Kesini lagi Dia kaget Hah Kok cuman Tiga kali pak Eh sudah selesai kok Persoalannya Sudah selesai Mereka sudah happy Buat apa Kesini terus Saya bilang Saudara Persoalan yang ruwet Dibawa sama Tuhan Selesai Sederhana Amen Cara Tuhan Itu membuat Persoalan besar Jadi kecil Yang kecil Jadi hilang Jadi gak ada Tapi kalau kita Mempertahankan Pride kita Mempertahankan Keakuan kita Mempertahankan Ego kita Maka persoalan kecil Bisa jadi besar Yang besar Bisa bikin Meledak Rumah tangga kita Amen Saudara Mengapa sih Mengapa kok Istri itu Mesti menundukkan diri Kepada suami Apa Istimewanya Suami Saya kasih tau Saudara Laki-laki itu Suami itu Memang nature-nya Suami itu Ditetapkan Tuhan Sebagai kepala Istri Saya baca Ayat 23 Ayat 23 tadi Mari kita baca Efesus 2 Efesus 5 Ayat 23 Karena suami Adalah kepala Istri Sama Seperti Kristus Adalah kepala Jemaat Jadi nature-nya Suami itu Adalah kepala Saudara Bukan ekor Nature-nya Suami itu Kepala Seperti Kristus Kepala Jemaat Artinya Seperti Kristus Yang berhak Menerima Penundukan Diri Jemaat Demikianlah Suami Diangkat Tuhan Sebagai Kepala Istri Supaya Dia berhak Mendapatkan Penundukan Istri Kepada Suami Apa Gunanya Kalau Tuhan Mengangkat Suami Jadi kepala Istri Kalau Tidak Memiliki Penundukan Istri Penundukan Diri Dari Istrinya Kira-kira Ada Gunanya Enggak Sudah Diangkat Jadi kepala Tapi Enggak Dikasih Kekuasaan Enggak Dikasih Otoritas Ada Di Indonesia Banyak Banyak Orang Yang Diangkat Jadi Direktur Namanya Tok Direktur Tapi Tidak Punya Kekuasaan Bapak Tapi Suami Bukan Demikian Tuhan Tidak Melakukan Seperti Itu Kalau Tuhan Mengangkat Suami Sebagai Kepala Istri Maka Suami Ini Berhak Menerima Penundukan Diri Istri Kepada Suaminya Itu Baru Suami Itu Nature Sudara Makanya Kalau Istri Tidak Menurutkan Diri Kepada Suami Tidak Jalan Rumah Tangga Sudara Pasti Tidak Jalan Pasti Akan Banyak Pertengkaran Pasti Akan Banyak Kesandung Sandung Sudara Jatuh Bangun Pasti Akan Terjadi Itu Dan Andai Kata Sudara Diberi Kesempatan Tuhan Mencapai Level Tertinggi Di Dalam Rumah Tangga Sudara Sudara Tidak Bisa Mencapai Level Berkat Tertinggi Karena Istri Tidak Mendukung Tidak Jalan Sudara Ingat Dulu Orang Kuno Kalau Ngomong Kamu Jangan Bertengkar Terus Nanti Hogi Tidak Dateng Betul Sudara Sebetulnya Itu Merupakan Satu Pengertian Yang Sederhana Andai Kata Tuhan Menyediakan Berkat Yang Segini Untuk Keluarga Sudara Tapi Karena Terjadi Pertengkaran Terjadi Apa Gejolak Tadi Berkat Tidak Pernah Bisa Dicapai Saya Percaya Mari Kita Saksikan Mari Kita Buktikan Di Hadapan Tuhan Hari Ini Kalau Istri Tunduk Kepada Suaminya Maka Saya Saya Percaya Suami Sudara Tidak Jadi Seperti Hari Ini Lebih Daripada Hari Ini Ada Pepatah Yang Berkata Begini Keberhasilan Suami Keberhasilan Seorang Laki Laki Pasti Ada Perempuan Yang Ada Di Belakang Demikian Juga Sebetulnya Kejatuhan Seorang Suami Seorang Laki Laki Juga Karena Ada Perempuan Yang Di Belakang Karena Saya Percaya Kalau Istri Istri Mau Melakukan Firman Tuhan Ini Dan Menundukan Diri Kepada Suaminya Maka Suami Suami Saudara Akan Mencapai Level Berkat Yang Disediakan Tuhan Lebih Daripada Hari Ini Karena Itu Penundukan Diri Istri Kepada Suami Ini Merupakan Cara Tuhan Pola Tuhan Untuk Menunjukkan Penundukan Diri Jemaat Kepada Tuhan Saya Percaya Jemaat Yang Tunduk Kepada Tuhan Jemaat Yang Taat Kepada Tuhan Diberkati Tuhan Dengan Melimpa Dengan Ekselen Tuhan Itu Memberkati Saudara Bukan Karena Pinter Saudara Bukan Karena Kekuatan Saudara Bukan Karena Kerja Saudara Bukan Karena Koneksi Saudara Bukan Karena Bisnis Saudara Tapi Tuhan Memberkati Karena Ketaatan Kalau Kita Taat Sama Tuhan Allah Memberkati Kita Luar Biasa Ekselen Jadi Standar Pendudukan Istri Kepada Suami Itu Sama Dengan Standar Pendudukan Diri Jemaat Kepada Kristus Berat Enggak Enggak Karena Masalahnya Cuman Mau Atau Tidak Bersedia Atau Tidak Yang Kedua Kenapa Suami Berhak Menerima Pendudukan Diri Istri Kenapa Tuhan Mengangkat Suami Menjadi Kepala Istri Yang Kedua Laki-laki Itu Nature Memang Jadi Pemimpin Saudara Tahu Setiap Kelahiran Seorang Bayi Laki-laki Itu Karena Ada Sperma Dengan Kromosom Laki-laki Yang Berhasil Mengalahkan Jutaan Sperma Yang Lain Untuk Mencapai Seltrol Itu Lebih Dulu Baru Jadi Bayi Laki-laki Nah Sperma Dengan Kromosom Laki-laki Itu Umurnya Enggak Panjang Cuma 8 Jam Rata-rata Sedangkan Sperma Dengan Kromosom Wanita Itu Bisa Sampai Dua Hari Enggak Mati-mati Ya Jangan Heran Kalau Biasanya Seorang Wanita Umurnya Lebih Panjang Daripada Pria Karena Memang Dari Sononya Sudah Kelihatan Sudara Bentuk Sperma Laki-laki Dengan Kromosom Laki-laki Lebih Ramping Lebih Kurus Lebih Langsing Jalannya Lebih Cepet Kebetulan Dulu Saya Kepala Laboratorium Jadi Saya Suka Melihat Yang Begituan Teman-teman Itu Banyak Yang Bawa Spermanya Untuk Dites Di Laboratorium Kelihatan Yang Kromosom Laki-laki Itu Ramping Bentuknya Jalannya Cepet Yang Perempuan Lebih Gendut Sudara Lebih Gendut Jalannya Lambat Lemah Gemulai Jadi Pasti Dia Kalau Balapan Ini Ada Sel Telur Ini Sperma Balapan Pasti Yang Perempuan Kalah Karena Yang Perempuan Lemah Gemulai Jalannya Pelan Sekali Jalannya Tapi Kalau Yang Laki-laki Itu Nyucut Sudah Lihat Pola Seperti Itu Terjadi Coba Sudah Lihat Orang Laki Kalau Senang Sama Orang Perempuan Yang Rodok Orang Perempuan Kan Masih Malu 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 Tapi Mau Tapi Masih Malu Itu Kelihatan Dari Spermanya Sudah Betul Itu Jadi Kalau Sperma Dengan Kromosom Laki-laki Ini Bisa Mencapai Sel Telur Disini Itu Tandanya Sperma Ini Paling Kuat Paling Gesit Paling Cepat Paling Hebat Sehingga Dia Bisa Mencapai Sel Telur Ini Lebih Dulu Dengan Mengalahkan Jutaan Sperma Yang Lain Dan Anehnya Ini Tuhan Luar Biasa Begitu Sel Telur Ini Dibuai Oleh Sperma Ini Begitu Sperma Ini Ketemu Dengan Sel Telur Ini Aneh Saudara Maka Semua Sperma Yang Lain Bunuh Diri Kayak Putus Asah Kret Mati Semua Itu Ceritanya Begitu Jadi Kalau Sampai Kromosom Laki-laki Ini Sperma Dengan Kromosom Laki-laki Bisa Mencapai Sel Telur Ini Memang Dia Yang Paling Hebat Jadi Naturnya Laki-laki Itu Memang Pemimpin Menjadi Pemimpin Yang Berdaulat Pemimpin Yang Berotoritas Itu Memang Naturnya Jadi Kalau Hari ini Saudara Mengawini Suami Saudara Istri Sia Mengawini Suami Saudara Lalu Saudara Tidak Memberikan Komitmen Penundukan Diri Kepada Suami Saudara Saudara Sebetulnya Sedang Main Main Pengantin Pengantin Suami Tanpa Otoritas Suami Tanpa Kedaulatan Saudara Dulu Kecil Sering Tidak Main Pengantin Pengantin Waktu Masih Kecil Masak Masak Main Pengantin Pengantin Saya Dulu Juga Sering Main Pengantin Pengantin Diaku Suami Tapi Tidak Punya Kekuasaan Habis Mainan Pengantin Pengantin Siwa 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 Bersetru Lucu Itu Anak Kecil Saya Katakan Hari Ini Wahai Para Istri Kalau Saudara Menikahi Suami Saudara Dan Saudara Tidak Memberikan Komitmen Penundukan Diri Kepada Suami Saudara Sesungguhnya Hari Ini Sedang Main Pengantin Pengantin Dan Istri Yang Tidak Memberikan Penundukan Diri Kepada Suami Sesungguhnya Dia Sedang Memandulkan Atau Mengebiri Fungsi Kepemimpinan Suaminya Sendiri Sehingga Jangan Heran Kalau Suaminya Tidak Dapat Memimpin Keluarganya Dengan Baik Kemarin Dalam Holy Matrimoni Kelas Kita Membahas Ada Seorang Istri Pertanya Gini Sama Saya Pak Bagaimana Kalau Suami Saya Membeli Tidak Bisa Jadi Pemimpin Yang Baik Kalau Ditanya Semua Bila Terserah Pak Hari ini Mau Makan Apa Terserah Mau Pak Baju Apa Terserah Mau Pergi Kemana Terserah Ada Suami Yang Begitu Ada Ada Katanya Istri Kalau Saya Tidak Bertindak Suami Model Begini Bagaimana Bahkan Ada Seorang Istri Yang Lapor Kepada Saya Masa Pak Anak Saya Berkelahi Papanya Ngomong Kamu Dipukul Anak Saya Lapor Dipukul Sama Papanya Lalu Papanya Ngomong Kenapa Kamu Pukul Balik Pukul Balik Katanya Sudah Suami Begini Kalau Dituruti Gimana Pak Ada Sudah Suami Yang Memble Gini Ada Kepemimpinannya Model Begini Ada Hantem Aja Sananya Bilang Saya Kalau Besar Pak Gampang Ambil Batu Coba Ini Papa Model Begini Ini Jelas Suami Yang Memble Betul Kepemimpinannya Gak Ada Tapi Apakah Suami Yang Begini Suami Memble Begini Harus Di take Over Kekuasaannya Tidak Tidak Di take Over Kalau di take Over Dia tidak akan Pernah belajar Memimpin yang Baik Bahkan Ada Seorang Ibu Yang Bercerita Pada Saya Satu Ketika Anaknya Masuk Rumah Sakit Harus Segera Dioperasi Dokter Bertanya Bagaimana Pak Bagaimana Bu Ini Butuh Keputusan Cepat Anak Ibu Dioperasi Apa Enggak Lalu Si istri Tanya Gimana Pak Papanya Menjawab Terserah Katanya Si istri Lu Ini butuh Keputusan Pak Ini Anak Kita Papa Yang Mesti Ngambil Keputusan Dia Terserah Mau Dioperasi Boleh Enggak Juga Enggak Apa Kalau Jadi istri Menghadapi Situasi Begitu Apa Yang Harus Lakukan Saudara Tahu Itu Keputusan Yang Urgen Yang Saudara Harus Lakukan Demi Keselamatan Anak Saudara Apakah Saudara Boleh Take Over Kekuasa Nggak Kalau Take Over Kekuasaan Suami Dia Tidak Pernah Belajar Menjadi Seorang Suami Yang Baik Tidak Dia Tidak Pernah Belajar Meng Apply Melakukan Kepemimpinannya Jadi Saya Ajarin Si Ibu Saya Berkata Ibu 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 Mesti Pinter Ibu Berkata Kepada Suami Ya Kalau Gitu Pak Saya Akan Mengambil Keputusan Atas Nama Papa Jadi Yang Tanggung Jawab Tetap Papa Kalau Ada Apa Apanya Anak Saya Bukan Saya Yang Salah Tapi Papa Yang Salah Ini Caranya Istri Untuk Tidak Men-take Over Otoritas Suami Akhirnya Ketika Suaminya Dikatakan Begitu Suaminya Berkata Yaudah Kalau Gitu Operasi Saja Sudara Saya Mau Kasih Tahu Kadang-kadang Laki-laki Itu Tricky Sorry To say Tricky Tahu Tricky Licik Licik Dan Pengecut Saya Enggak Enggak Sungkan-sungkan Mengatakan Kata-kata Seperti Ini Karena Ini Memang Kenyataannya Kenapa Kenapa Banyak Laki-laki Tidak Berani Mengambil Keputusan Karena Takut Tanggung Jawab Tanggung Jawab Bayari Tanggung Jawab Risiko Banyak Laki-laki Yang Tidak Berani Mengambil Keputusan Karena Takut Risikonya Sudara Sehingga Dia berkata Yaudah Terserah Mama Sebab Apa Kalau Terserah Mama Kalau Yang Ambil Keputusan Mama Kalau Mama Take Over Nanti Kalau Ada Yang Jeleknya Dia bisa Berkata Apa Mama Kok Yang Ambil Keputusan Itu Salah Mama Bukan Salah Papa Dia Cuci Tangan Sudara Kayak Pilatus Baik Terus Yang Salah Istri Terus Kalau Ada Suami-suami Model Begini Bertobat Sudara Dijadikan Suami Untuk Jadi Kepala Nature Pemimpin Yang Namanya Seorang Pemimpin Harus Berani Tanggung Jawab Kalau Mati Mati Duluan Itu Pemimpin Risiko Harus Diambil Oleh Laki-laki Dan Istri-istri Saya Ajarin Caranya Melatih Kepemimpinan Suami Supaya Suami Ini Tidak Membeli Terus Supaya Suami Ini Belajar Mengambil Keputusan Amen Sudah Katakan Pak Aku Keputusin Tapi Keputusanku Ini Atas Nama Kamu Aku Pakai Otoritas Kamu Atas Nama Kamu Dan Yang Tanggung Jawab Kamu Enak Sudara Sudara Yang Ambil Keputusan Dia Yang Tanggung Jawab Ini Belajar Ini Cara Untuk Mengajar Supaya Suami Kita Belajar Memiliki Tanggung Jawab Dan Menjadi Pemimpin Yang Capable Menjadi Pemimpin Yang Tahu Bertanggung Jawab Yang Berani Mengambil Resiko Sebagai Restaker Sudara Pemimpin Itu Memang Harus Jadi Restaker Orang Yang Berani Ngambil Resiko Kalau Enggak Berani Ngambil Resiko Jangan Jadi Pemimpin Amen Jadi Kalau Saudara Dijadikan Tuhan Sebagai Seorang Suami Jelas Resiko Keluarga Ada Di Pundak Saudara Bukan Di Pundak Istri Saudara Suami Suami Yang Tidak Berani Tanggung Jawab Yang Mau Cuci Bersih Kayak Pilatus Tadi Itu Biasanya Paling Pinter Nyalain Istri Kalau Ada Bagusnya Istri Tidak Dipuji Tapi Kalau Ada Jelek Istri Salah Mama Seh Dasar Mama Selalu Nyalain Orang Lain Saudara Suami Model Begini Yang Membeli Gini Tidak Pernah Nyalain Dirinya Sendiri Selalu Nyalain Orang Lain Karena Dia Tidak Belajar Untuk Menjadi Restaker Jadi Orang Yang Bertanggung Jawab Karena Itu Istri Istri Jangan Take Over Otoritas Suami Saudara Tapi Saudara Mesti Pinter Bagaimana Melatih Suami Saudara Untuk Bisa Menjadi Pemimpin Yang Hebat Di Dunia Ini Orang Yang Menjadi Pemimpin Yang Punya Bakat Memimpin Dari Lahir Itu Cuma 10% Tetap Yang 90% Pemimpin Itu Dibentuk Dilatih Didevelop Kemarin Saya Ceritakan Biasanya Laki-laki Yang Menjadi Pemimpin Memble Seperti Ini Itu Akibat Akibat Produk Dari Keluarganya Mungkin Keluarganya Papa Mamanya Otoriter Sehingga Apapun Yang Dia Kerjakan Sebagai Anak Salah Melulu Tidak Pernah Bener Jadi Akhirnya Si Anak Tidak Berani Ngambil Keputusan Kenapa Ngambil Keputusan A Salah Ngambil Keputusan B Salah Semua Yang Dikerjakan Salah Bagi Saudara Yang Jadi Orang Tua Belajarlah Memberi Space Kepada Anak Saudara Untuk Berbuat Salah Bukan Berarti Mentolerir Kesalahannya Tetapi Belajarlah Supaya Anak Saudara Berani Mengambil Keputusan Jangan Dimarahi Melulu Saudara Apalagi Terus Dikata-katai Dengan Kasar Dikondem Dihukum Dan Sebagainya Jangan Anak Ini Nanti Tidak Berani Mengambil Keputusan Kalau Dia Besar Kalau Dia Laki-laki Besar Kawin Jadi Suami Membeli Saudara Tidak Berani Mengambil Keputusan Nah Kemarin Saya Jelaskan Kalau Keluarganya Papa Mamanya Tidak Bisa Membentuk Karakternya Dia Menjadi Seorang Pemimpin Yang Hebat Yang Bagus Saya Percaya Istri Bisa Kenapa Alkitab Berkata Kalau Sudah Baca Ayat Yang Ketiga Satu Dari Efesos Fasa Lima Karena Itu Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Istrinya Sehingga Menjadi Satu Daging Sudah Kemarin Saya Jelaskan Apa Ada Hubungan Yang Paling Dekat Antara Orang Tua Dengan Anak Dibanding Orang Tua Dengan Anak Secara Kasat Mata Secara Logika Tidak Ada Karena Di Dalam Diri Anak Itu Ada Darah Yang Mengalir Darah Orang Tua Yang Mengalir Darah Papa Mama Mengalir Di Dalam Diri Anak Maka Hubungannya Dekat Sekali Makanya Ada Istilah Tidak Ada Bekas Anak Bekas Papa Bekas Mama Tidak Ada Tapi Bekas Istri Bekas Suami Ada Itu Dunia Dunia Yang berkata Begitu Tapi Apakah Itu Benar Menurut Alkitab Salah Alkitab Berkata Ada Satu Hubungan Lagi Yang Lebih Dekat Daripada Hubungan Orang Tua Sama Anak Yaitu Hubungan Antara Suami Sama Istri Karena Alkitab Berkata Kamu Bukan Lagi Dua Tapi Satu Saya Mau Tunjukkan Apa Kebenarannya Simple Ketika Anak Itu Masih Kecil Masih Kecil Ya kan Anak Itu Anak Saudara Pasti Tidak Malu Biarpun Dia Telanjang Lari Kesana Kemari Di Muka Saudara Dia Tidak 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 Apa Namanya Telanjang Dimuka Orang Tua Anak Sudah Tidak Malu Kenapa Masih Kecil Tapi Begitu Dia Dewasa Begitu Akil Balik Berani Nggak Anak Saudara Telanjang Dimuka Papa Mamanya Ada Ada Disini Anak Yang Sudah Dewasa Akil Balik Terus Telanjang Mondar Mandir Dimuka Papa Mamanya Ada Ada Nggak Saudara Nggak Ada Kecuali Edan Ketika Anak Sudah Menjadi Akil Balik Sudah Menjadi Dewasa Nggak Ada Satupun Anak Yang Berani Lenggang Kangkung Sambil Telanjang Dimuka Papa Mamanya Nggak Ada Tapi Aneh Kenapa Suami Berani Telanjang Dimuka Istrinya Istri Berani Telanjang Dimuka Suaminya Ayo Saudara Malu Telanjang Dimuka Orang Tua Tapi Nggak Malu Telanjang Dimuka Suami Istri Saudara Kenapa Membuktikan Ada Sesuatu Hubungan Yang Lebih Dekat Kalau Anak Sudah Dewasa Ada Hubungan Yang Lebih Dekat Dibanding Dengan Hubungan Antara Orang Tuanya Dengan Anak Saudara Ini Kebenaran Karena Itu Saya Percaya Kalau Orang Tua Tidak Bisa Mendidik Anaknya Sampai Menjadi Pemimpin Yang Hebat Di Dalam Hidupnya Istrinya Bisa Karena Istri Itu Punya Pengurapan Khusus Dari Tuhan Yang Diberikan Khusus Dari Tuhan Untuk Mengubah Suaminya Dipakai Tuhan Menjadi Sarana Tuhan Untuk Mengubah Suaminya Untuk Mendidik Membentuk Suaminya Ada Banyak Saya katakan Ada Banyak Suami-suami Yang Sebelumnya Memble Kena Tangan Istri Yang Hebat Jadi Suami Yang Hebat Saudara Semula Memble Tapi Kena Tangan Istri Yang Takut Akan Tuhan Dia Tidak Men-take Over Suaminya Tapi Dia Membentuk Suaminya Dengan Keteladanan Hidup Yang Luar Biasa Dengan Penundukan Diri Yang Luar Biasa Suaminya Jadi Orang Hebat Siapa Disini Istri Yang Percaya Dipakai Tuhan Untuk Membentuk Suaminya Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Saudara Harus Tahu Pengurapan Saudara Sebagai Seorang Istri Dan Suami-suami Harus Bisa Respek Kepada Istri Saudara Kalau Istri Saudara Membentuk Saudara Amen Ada Suami Yang Sakit Hati Kalau Dimarahi Sama Istri Saudara Rugi Kalau Saudara Sakit Hati Dimarahi Istri Karena Saya Percaya Kalau Istri Saudara Marah Saudara Karena Dia Cinta Sama Saudara Jadi Hargailah Kalau Istri Sudah Dipakai Tuhan Untuk Membentuk Saudara Amen Hari Ini Coba Para Istri Yang Ada Disini Coba Sudah Pandang Suami Saudara Lihat Suami Saudara Coba Lihat Coba Lihat Jangan Dilihat Kempot Perot Jangan Lihat Suami Saudara Dan Sudah Mulai Katakan Sementara Yang Lihat Sudah Janda Sudah Katakan Untung Saya Masih Punya Dia Amen Bersyukur Saudara Untung Puji Tuhan Biar Lokung Lokung Gue Masih Punya Suami Kira Kira Begitu Saudara Puji Tuhan Terima Kasih Tuhan Kau Berikan Panjang Umur Sama Suami Saya Amen Coba Mulai Hargai Dia Dan Sobat Sudah Berpikir Sejauh Mana Penundukan Diri Istri Kepada Suami Penundukan Diri Saudara Kepada Dia Hari Ini Apa Yang Saudara Masih Sering Nengkel Sama Suami Saudara Yang Masih Seringkali Refuse Menolak Keinginan Suami Saudara Yang Hari Ini Masih Sudah Pertahankan Untuk Sudah Tidak Mau Lakukan Coba Pikirkan Apa Mungkin Ada Di Dalam Daftar Saudara Sendiri Saya Tidak Tau Coba Pikirkan Sambil Ngelihat Suami Saudara Tadi Apa Yang Saudara Tahu Suami Saudara Paling Sebel Sama Saudara Hari Ini Suami Saudara Paling Tidak Suka Lihat Saudara Melakukan Hal Hal Yang Saudara Lakukan Tiap Hari Saudara Tahu Itu Banyak Istri Tahu Suaminya Sebel Kalau Dia Melakukan Sesuatu Tahu Tapi Dia Tetap Lakukan Berapa Banyak Istri Yang Ngerti Kalau Suaminya Sebel Kalau Lihat Istrinya Terus Nonton TV Suami Datang Hai Nonton TV Lagi Pak Makanannya Di kulkas Panasin Sendiri Nonton TV Lagi Itu Suami Sebel Pasti Sebel Suami pulang Kerja Pasti Kepingin Diladenin Boleh Dikata Suami Anak Saudara Yang Paling Buncit Anak Paling Gede Kira Kira Begitu Mesti Diladenin Dilayanin Kayak Baby Kadang-kadang Suami Kayak Baby Saudara Baby Gede Yang Mesti Dilayani Betul Saudara Tapi Keinginan Suami Diladenin Kayak Istrinya Dilayani Kayak Seorang Raja Nanti Saudara Nggak usah Cari-cari Dia pasti Akan Melayani Saudara Sebagai Seorang Ratu Kalau Saudara Nggak pernah Melayani Suami Saudara Sebagai Seorang Raja Jangan Pernah Mimpi Saudara Dicintai Seperti Seorang Ratu Nggak Pernah Ada Biar Saudara Ngemis-kemis Sama Suami Saudara Nggak Akan Pernah Terjadi Kecuali Saudara Melayani Dia Seperti Seorang Raja Nanti Saya tunjukkan Kenapa Kok Begitu Sayang Hari Ini Nggak Cukup Waktu Karena Itu Bagi Suami-suami Jangan Lewatkan Dua Minggu Lagi Saya Lanjutkan Seri Yang Kedua Jadi Istri-istri Tolong Bawa Suami Saudara Dua Minggu Lagi Hari Ini Istri-istri Dicuci Dua Minggu Lagi Kita Cuci Sama-sama Suami Supaya Apa Rumah Tangga Kita Berbahagia Supaya Suami Istri Kita Excellent Di hadapan Tuhan Karena Target Tuhan Itu Dan Kita Bisa Mengalaminya Kalau Kita Mau Melakukan Firman Tuhan Contohnya Ada Sample Saudara Barusan Pasangan Yang saya Layani Dari Hillsong Itu Kejadian Bener Saudara Saya Berharap Suatu ketika Saya Bisa Minta Mereka Bersaksi Di Gereja Ini Supaya Saudara Tahu Ini Contohnya Kejadian Bener Firman Tuhan Ya Dan Amen Kalau Kita Mau Melakukannya Jadi Amen Ambil Komitmen Istri Istri Ambil Komitmen Stop Doing Something Yang suami Saudara Tidak Suka Saudara Lakukan Contoh Misalnya Kalau suami Saudara Gak Suka Lihat Saudara Pakai Duster Jangan Pakai Duster Kira 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 Kalau suami Saudara Tidak Suka Menyambut Dia Dengan Bau Bawang Putih Dan Bau Minyak Goreng Usahakan Supaya Saudara Menyambut Dengan Bau Minyak Parfum YSL Kira 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 Stop Doing Something Yang suami Saudara Gak Suka Dan Start Doing Something Yang Kira Tahu Suami Saudara Pasti Suka Tahu Istri Istri Yang Sudah Merit Pasti Tahu Sukanya Suaminya Apa Dan Ketidaksukaannya Apa Mulai Hari Ini Stop Lakukan Sesuatu Yang Suami Suami Gak Suka Dan Mulailah Melakukan Sesuatu Yang Suami Saudara Suka Amen Gak Udah Banyak Banyak Satu Saya Rindu Minggu Depan Ada Yang Bersaksi Istri Bersaksi Atau Suami Yang Bersaksi Melihat Perubahan Istrinya Setuju Saya Tunggu Minggu Depan Kesaksiannya Saya Rindu Sekali Untuk Mendengar Saya Rindu Saya Kotbah Tiap Minggu Disini Bukan Untuk Bikin Kita Ngerti Tapi Untuk Bikin Kita Ngalami Firman Amen Rugi Kalau Kita Ngerti Aja Tapi Kita Ngalamin Firman Firman Ini Dasyat Saudara Saya Kemarin Dengar Mereka Bersaksi Seperti Itu Air Mata Saya Keluar Saudara Saya Berkata Tuhan Engkodas Kalau Firman Dilakukan Betul Betul Mujizat Terjadi Saudara Rumah Tangga Yang Mewancur Selesai Hanya Cuma Sekedar Dua Tiga Kali Pertemuan Setiap Kali Dua Jam Tidak Ada Artinya Amen Saudara Mari Kita Raih Keluarga Yang Ekselen Suami Istri Yang Ekselen Karena Tuhan Sudah Sediakan Firman Yang Berkata Apa Yang Tidak Pernah Kamu Lihat Apa Yang Tidak Pernah Kamu Dengar Apa Yang Tidak Pernah Terbit Dalam Hatimu Tuhan Sudah Sediakan Untuk Setiap Kita Yang Mengasih Dia Amen Mari Kita Berdoa Bapak kami Percaya Firman Mu Ya Dan Amen Hari Ini Biala Terjadi Mujizat Yang Besar Besaran Di Dalam Setiap Rumah Tangga Kami Tuhan Buka Hati Setiap Istri Dari Keluarga Jemaat Mu Di Tempat Ini Hati Dan Pikirannya Engkau Buka Lebar Lebar Biarlah Mereka Boleh Semua Boleh Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Dan Di Hadapan Suaminya Karena Percaya Firman Dan Janjimu Ya Dan Amen Barang Siapa Merendahkan Diri Dia Akan Ditinggikan Oleh Engkau Sendiri Bapak Engkau Buat Ketika Istri Istri Ini Merendahkan Diri Di Hadapan Suaminya Maka Engkau Buat Engkau Tinggikan Mereka Di Hadapan Suaminya Supaya Suaminya Bukan Malah Meremehkan Merendahkan Dia Tetapi Suaminya Malah Menghargai Dan Merespek Dia Malah Mengasihi Dia Tuhan Tolong Agar Supaya Segala Kesombongan Istri Dipatahkan Hari Ini Di Dalam Nama Yesus Dan Juga Tuhan Tolong Supaya Melalui Kerendahan Hati Istri Istri Maka Segala Kekerasan Hati Suami Diancurkan Hari Supaya Para Suami Boleh Melihat Dan Mencintai Istrinya Seperti Krisus Mencintai Jemaatnya Tuhan Terima Kasih Kami Percaya Hambamu Yang Terbatas Ini Sudah Selesai Menyampaikan Sesuatu Yang Penting Bagi Istri Tapi Kami Percaya Roh Kudus Akan Melanjutkannya Di Dalam Detail Detail Persoalan Setiap Hari Dalam Setiap Rumah Tangga Tuhan Tolong Agar Supaya Apa Yang Belum Terbuka Hari Ini Boleh Dibukakan Hari Ini Boleh Dimengerti Dengan Jelas Berdasarkan Firman Dan Boleh Dipercaya Bahwa Firman Ya Dan Amin Dan Akan Membuat Berhasil Setiap Ketaatan Kami Engkau Berkati Bapak Terima Kasih Lanjutkan Pekerjaan Murah Kudus Hambamu Sudah Selesai Bicara Tapi Engkau Masih Akan Terus Melanjutkan Sampai Mencapai Maksudmu Karena Engkau Tidak Pernah Gagal Terima Kasih Bapak Terpucilah Nama Metraikan Firman Dalam Hati Setiap Kami Biarlah Dua Minggu Lagi Kami Akan Bicara Tentang Suami Terima Kasih Bapak Biarlah Hari Ini Semua Istri Boleh Menundukkan Diri Kepada Suaminya Sesuai Dengan Standar Tuhan Terima Kasih Bapak Terpucilah Namam Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Perdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amen Tuhan Memberkati Sudara Praise God Tuhan ..! Kami Termas Be nonprofits Terima kasih.